hai 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 semua jadi Hai hai semua jadi ini adalah bukan video ASMR tapi video kali ini tentang bagaimana sih cara aku membuat video ASMR jadi semacam studio ASMR ya walaupun sebenarnya gak ada studionya tapi disinilah aku membuat video ASMR aku selama ini jadi ini adalah kosan aku aku kembali kosan disinilah disinilah saya membuat video dimana ada meja untuk taruh peralatan dan aku biasanya berdiri di sini dan buat video jadi memang cuma di kosan aja sih tapi ada beberapa video dan video-video baru doang yang aku buat di rumah pacar aku karena ya kalau kalian udah mengikuti aku dari awal kalian tahu ya tinggal di kosan itu kan tinggal bareng-bareng dan terkadang suka ada suara-suara dari tetangga kosan yang lain jadi daripada aku menggerutu terus jadi aku cari tempat yang lebih sepi lagi gitu tapi kalau misalnya aku ngebuat video yang susah-susah kayak roleplay aku pasti selalu buatnya di kamar kosan aku karena peralatannya banyak dan nanti gue bakal dikomplain sama cowok gue sendiri jadi daripada membuat ricu ini akunya repot sendiri aja gitu jadi ini kamar kosan aku ini tempat tidur maaf ya kalau berantakan dan disinilah aku membuat video disini tuh disitu aku berdiri di kotak-kotak ubin itu dan setelah semuanya bermula video-video aku dan aku kalau buat video itu jamnya sekitar jam 12 ke atas sih udah pasti bahkan pernah buat video mulai jam 2 pagi karena ya itu tadi tinggal di kosan ya tinggal udah lame-ame gak mungkin kan kalau misalnya semua penghuninya harus tidur sama kayak aku atau tidur lebih cepat dan aku bisa buat video dengan santai ini adalah tantangannya geng karena banyak yang bilang Kak buat video buat videonya setiap hari dong mau sih cuma aku ada kerjaan juga pertama terus kedua kalau aku aku buat video setiap hari setiap hari juga aku tidur sampai jam 3 pagi gitu aku gak ada masalah sama bergadangnya sih cuma buat keesokan harinya untuk melakukan pekerjaan yang lain aku tuh paling gak bisa kalau tidurnya kurang jadi pekerjaan yang lainnya itu jadi apa ya stamina stamina untuk bekerja itu gak ada jadi aku cuma bisa sekarang buat video paling banyak dua minggu sekali kadang-kadang seminggu sekali kadang-kadang nggak ada sama sekali jadi mohon maaf mohon pengertiannya semoga kedepannya aku bisa lebih konsisten lagi dan bisa punya studio kecil yang memang lebih layak dalam segi apa ya suara gitu biar lebih redam meredam suara-suara dari luar sana biar buat videonya nggak harus subuh-subuh gitu bisa sore atau nggak terlalu malam gitu jadi yang kalian lihat di meja ini adalah peralatan aku untuk buat video yang paling terpenting itu adalah mic pastinya menurut aku ya paling terpenting untuk menciptakan suara-suara ASMR yang membuat kalian bisa tidur dan relax jadi ini mic aku dari blue yeti ini gak ada serinya sih mic blue yeti aja yang biasa nah jadi ini dia jadi ini untuk tombol mute unmute jadi kalau misalnya mau ngomong tinggal di unmute aja kalau gak mau ngomong tinggal di mute aja gitu dan dibawah sini itu volume jadi kalau mau filmnya lebih gede ya ke depan kalau mau filmnya lebih kecil ya udah ke kiri aja gitu maju mundur maju mundur dan di belakang ini nah ini gain gain gen ini adalah biar suaranya itu lebih ketangkap lebih jelas lagi gitu nah biasanya aku nggak terlalu sampai segini sih karena suara-suara lainnya lagi kayak suara-suara yang di luar sana itu bisa kedengeran lagi jadi biasanya aku paling di tengah-tengah kayak begini atau nggak kurang lebih kurang lagi sih gitu dan kalau kalian lihat di sini ini nah ini ada satu dua tiga empat ini itu adalah petutusannya pattern di bawah ini nah ini tuh cara si mic ini untuk menangkap suara aku nah jadi biasanya aku pakai itu yang saya tapi bisa aku pakai yang ini yang sebelah kiri jadi ini suaranya surround gitu jadi kan kalau aku buat video kadang tangannya kesana kemari jadi biar ketangkap semua suaranya cuma memang kalau aku pakai yang surround ini lebih banyak menangkap suara-suara lainnya misalnya ada suara orang di luar pintu kamar aku tuh bisa kedengeran atau nggak suara-suara simple kayak suara piring gitu juga bisa kedengeran ya kalian bisa lihat ASMR bloopers aku semua suara itu kan ketangkep ya nah memang itu sih makanya harus buat videonya itu di tempat yang sunyi gitu dan ini micnya ada pegangannya tapi ini bisa dilepas kok geng kalau ada pegangannya gini handle nya jadi aku nggak usah pegang nggak usah ribet segala macem kalau mau melepas itu tinggal diputar aja yang di sebelah kiri dan kanannya ini nanti dia akan kelepas sendiri gitu jadi aku pernah sih ngelepas ini waktu aku buat video ASMR di Bali karena kan kalau bawa ke pantai tuh gede banget ya rasanya dan lebih ribet aja jadi aku bawa si mic nya aja si handle nya aku nggak bawa nah aku mau kasih tunjuk gimana sih cara menggunakan mic Blue Yeti ini jadi ada kabelnya tuh ini kabelnya dan di bawah sini kalian bisa lihat nah di bawah sini tuh ada dua tempat colokan untuk kabel nah yang satu ini adalah untuk colokan kabelnya untuk nyambung ke laptop dan satu lagi itu untuk headset jadi sambil aku buat video ngerekam suara aku tuh aku bisa dengar juga nah ini dia headset aku ini merek apa ya akg 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 ya itu merek apa ya ini headsetnya nilep jadi bukan punya aku sih aku tuh minjem aja geng minjem nama-nama jadi hak milik nah colokan yang ini itu dicolok sebelahnya lagi sudah terpasang seperti ini oke baru di ujung colokan yang di ujung kabel maaf di ujung kabelnya ada kabel yang colokan yang lebih gede lagi seperti ini ini itu dicolok ke laptop aku oke mari kita lihat lebih dekat lagi ini tuh laptop macbook pro tahun dua ribu sebelas atau dua belas ya aku lupa jadi ini colokannya aku colok ke laptop nah aku sudah colok ini aku kasih tunjuk jadi dicolok ke sini ini aku gak pake headset ya BTW cuma biasa kalo nonton film aku pake speaker kok headset maaf nah sudah tersambung ini juga udah tersambung dan akan muncul lampu merah seperti ini nah ini tuh artinya lagi unmute jadi gak akan kedengeran suara aku saat aku ngomong dan aku denger di headset itu gak akan kedengeran tapi kalo aku mau ngomong saat mau merekam aku tekan nah tombol merahnya akan diam jadi ini menandakan sudah unmute kalo aku ngomong akan kedengeran di headset gitu tapi ini suara aku cuma bisa kedengeran di headset aja gak bisa kedengeran di speaker itu gak bisa hanya bisa di headset yang tersambung suaranya kan aku udah nyambungin tadi ya disini begitu jadi biasanya ini laptop dan ini mic dan aku ya disini lah ya berdiri ngomong buat video dan lain-lain oke untuk aplikasi yang aku gunakan dalam pembuatan video ya maaf ketauan lagi nontonin Fadil oke aku tuh pake aplikasi untuk merekam suara aku garage pen hi kenu siapa sih yang suka kenu geng disini oke lanjut jadi ini adalah aplikasi untuk merekam suara aku garage band nah jadi aku tinggal klik file new dan ini ada beberapa tampilan aku pilih yang voice jadi garage band ini juga bisa untuk merekam ini ada buat musik bisa hip hop bisa gitar juga aku kurang tahu ya jelasnya kayak gimana cuma ini bisa untuk merekam yang lain-lain lagi gak cuma suara doang ya iyalah ya bisa tapi gak tahu caranya bagaimana jadi aku pilih yang voice karena mau merekam suara indahku aku cus dan tampilannya seperti ini nah seperti ini jadi aku biasanya klik disini dulu di bawah ini dan untuk mengaktifkan suara aku klik yang ini warna ini jadi harus di klik dulu biar suaranya kedengeran jelas dan nah kalau aku mau mulai rekam aku tinggal klik rekam aja seperti ini dan kalian lihat ya tuh ada garis-garis ada suara ada ini ada yang begini-begini itu sebutannya apa maaf aku kurang profesional nah ini tuh udah merekam suara aku gitu kalau aku pakai headset suara aku akan terdengar nah kalau aku misalnya aku unmute nah dia akan hening kalian lihat tidak ada pergerakan lagi di kotak yang merah ini seperti itu kalau aku unmute lagi hello tuh seperti itu jadi gampang banget sih memang penggunaan dari make blue yeti ini karena nggak harus pakai ee kan ada beberapa mic yang pakai alat lagi untuk bisa merekam kalau ini sudah langsung tersambung ke laptop dan di beberapa video aku ada yang ee background suasananya itu lampunya berubah-ubah warna aku pakai lampu apakah itu jadi aku pakai lampu buah lamp seperti ini 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 mereknya Bardi jadi ini lampunya bisa disetel langsung dari HP ada pakai aplikasi dulu udah notifikasi maksud aku dan nanti dari HP bisa langsung diubah-ubah warnanya mau dilihat? maaf ya geng kalau misalnya aku ada salah ucap selama pembuatan video ini ini karena aku bukan ahlinya sih kalau ngomong-ngomong kayak begini tapi inilah yang sejujurnya aku gunakan alat-alatnya semoga terbantu ya jadi lampunya seperti ini aku tahan pakai penghapus karena ini bentukannya itu nggak pas jadi kalau misalnya nggak pas nanti dia mati ini kelap-kelip gitu aku mau kasih tunjuk gimana cara mengubah lampu ini nah ternyata device-nya itu offline aku nggak tahu kenapa aku udah coba sambungin cuma offline gitu sayang banget ya maaf ya geng beribu-ribu maaf cuma biasanya ya aku gantinya itu dari HP aja jadi banyak pilihan warnanya ada warna biru merah kuning hijau seperti yang aku pernah buat di video aku beberapa kali jadi aku pakai lampu ini mungkin kalian mau beli atau tidak dan selain tadi aku udah kasih tahu penggunaan mic yang aku pakai terus laptop berserta cara merekam suara yang paling penting itu juga adalah ring light jadi ini adalah ring light yang aku pakai karena kalau nggak pakai ring light pastinya nanti kurang bagus pencahayaannya walaupun memang kan beberapa video ASMR itu pencahayaannya cukup gelap tapi tetap harus wajahnya kelihatan lebih jelas gitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih betul itu atau suara rambut dimainin selamat menikmati suara selimut dimainin suara mata selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati